sambung pucuk durian kita atau okulasi durian ini durian montong sobat luar biasa ini musangking ini contoh yang sudah siap kita gunakan kita ambil ini oke sahabatku ini adalah bibit durian kita yang kita tanam dari bijinya sobat ini kita tanam dua dalam gelas plastik seperti ini ini tumbuh subur-subur segar-segar keduanya tumbuh subur keduanya mantap sekali ini karena bonggolnya besar-besar karena bijinya pun besar kemarin yang kita tanam nah ini akan kita jadikan satu ini kalau bonggol besar seperti ini ini biasanya akarnya sangat banyak dan pertumbuhannya pun akan cepat nah sekarang kita akan lipat kali dua kan pertumbuhannya dengan menyambungnya menjadi satu agar nanti pertumbuhannya jauh lebih cepat nih nanti bikin kaget nih sobat nih sangat cepat pertumbuhannya nantinya nah kita selanjutnya nanti juga kita akan sambung sobat nih dengan durian super tembaga nih ini kita ambil dahan airnya nih atau dahan yang kecilnya kita akan sambung ke durian kampung agar durian kampung kita nantinya buahnya ini adalah buah durian super tembaga nah oke sekarang kita akan sambung dulu kaki kantanya sobat ini kita akan potong disini lalu kita sayap menyamping seperti ini oke ini juga kita kepas kulitnya ini oke selanjutnya kita ikat dengan plastik pe yang sudah kita potong-potong aboneش oke sobatku ini sudah siap kita sambung kaki ganda selanjutnya kita sambung pucuk disini kita potong disini Oke lalu kita belahnya sepatutnya kita ini oke nah ini entes kita ini sobat nih kita ambil tiga mata tunas saja nih dan atas nih agak lunak nih nih belum bisa kita jadikan entes ini nanti dia cenderung layu nah kita gunakan tiga mata tunas sebab ini kita buang daunnya ini daun yang paling atas kita sisakan sedikit nih nih sudah mata tunasnya nih satu nih kecil ada nih juga ada ada ketikanya mata tunasnya nah oke selanjutnya ini kita potong dulu bekas potongan dari pohonnya selanjutnya kita sayap nih sobat nih atau sayap nih yang tinggi seperti ini nah oke lalu kita sambungkan lalu kita ikat dengan plastik PE yang sudah kita potong-potong selamat menikmati oke oke selanjutnya kita sungkup oke selanjutnya kita sungkup nah oke selanjutnya kita ikat di bagian bawah sini sobat nih namun ikatan ini jangan terlalu kuat karena nanti entes kita akan mengembun disini dalam plastik ini dalam plastik nah embunnya itu nanti bisa keluar disini nah ini kita longgarkan nah oke sobat ini sudah siap nanti kita akan lihat hasilnya nih oke oke sobatku inilah contohnya hasil sambung pucuk durian kita atau okulasi durian ini durian montong sobat ini luar biasa nih luar biasa nih luar biasa nih luar biasa ini sudah siap kita gunakan luar biasa nih luar biasa ini sudah siap nanti luar biasa nih luar biasa nih luar biasa berarti kalau sudah 2 hari masih seperti ini ini sudah berhasil 100% ini nanti kita tinggal pindahkan ke media tanam yang lebih besar sobat nih luar biasa nah inilah cara kita memperbaiki kualitas tanaman durian kita agar durian yang biasa biasa saja nih bawahnya batang bawah durian ngampung biasa kita sambung dengan durian unggung luar biasa